Shalom, good morning friends. Today we want to learn and classify about good manner, perbuatan yang baik, dan bad manner, perbuatan yang tidak baik. Nah teman-teman, kita ada dua kolom. You put all the good manners here, and here you put the bad manner. Nah, sebelumnya sudah ada beberapa kertas. Kita harus mengguntingnya terlebih dahulu. Oke, kita belajar menggunting juga ya teman-teman. Kita gunting, sampai semua tergunting dengan rapi. Bagaimana caranya menggunting? Caranya, kita ikuti saja garisnya, garis lurus, kemudian dibunting. Oke, kita coba ya teman-teman, pakai bunting khusus untuk anak-anak. Nah, setelah selesai, ada beberapa gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gambar teman-teman, ayo kita urutkan dulu. Gambar yang mana ya? Oh, lihat ada gambar yang ini. Ini gambar apa ya teman-teman? Oh, ini ada gambar seorang anak perempuan sedang menendang. Temannya, apakah itu perbuatan yang baik? Ataukah itu perbuatan yang tidak baik? Iya benar, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Teman-teman, nanti bisa tempel di sini. Nah, kita lihat lagi ya gambar selanjutnya. Ada, oh, ada 2 orang teman sedang bermain. Dan mereka sangat bahagia, mereka bermain, mau berbagi mainan. Dan mereka semua akur, rukun, tidak bertengkar. Ini adalah perbuatan yang mana teman-teman? Good or bad manner? Oh, tentu saja ini perbuatan yang baik. Kemudian ada lagi gambar selanjutnya. Kita menggunakan sopan santun saat makan. Tidak lari-lari, tapi duduk manis. Dan menggunakan alat makan dengan baik. Oke, ini adalah perbuatan yang baik. This is good manner. Alright. Lalu, oh no. Ini ada orang yang mengambil, mencuri milik orang lain. Boleh tidak? Iya, ini tidak boleh. Ini adalah bad manner. Kita taruh di sini ya teman-teman. Lalu, kita lihat teman-teman selanjutnya. Clean up of the place. Siapa yang di rumah atau di sekolah, dimanapun setelah kita bermain, kita harus membereskan mainan kita. Iya, this is good manner. Oh, pasti kalian akan lebih disayang papa mama. Kalau teman-teman rajin, clean up. Oh, lihat. Oh, ini ada anak yang sedang bersembunyi di bawah meja. Saat belajar online, zoom kelas, malah di bawah meja. Boleh tidak, friend? Is this good? Harusnya di mana ya? Iya, harusnya duduk manis. Nah, teman-teman, kita taruh di mana ini? Oke, this is bad manner. Next, we have... Oh, ada anak yang terjatuh. Anak perempuan ini terjatuh. Lalu, temannya menolong. Diberikan plaster supaya capa sanggup. Wow, help someone. Is this good or bad manner? Yeah, which one? Hmm, this is good. Alright, selanjutnya adalah... Oh, tidak. Dia menarik dan memukul temannya. Ini boleh atau... Bagus atau tidak ya? Is this good or bad? Oh, this is bad manner. Love your friends. Nah, sudah, teman-teman. Jangan lupa ya, setelah itu, teman-teman, menulis nama teman-teman sendiri di lembar kerja yang telah disediakan. Teman-teman pasti bisa. Oke, tamat mengejakan. Tuhan berkati.